Intro Ku beri nama pedang ini Naga Puspa Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kakak Kamandano Kau Kau masih juga tidak percaya Bahwa aku Aku mencintaimu Mesin Maafkan aku Mesin 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 Kau masih tidak percaya Sebuah Sandiwara Radio Serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Prativi Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Ivonne Rose Dan Ellie Ermawati Terima kasih Fejerit Perjalanannya And Hasil Cerita ini ditulis dan disusun oleh S.T.Jab Teknik dan mentase dikerjakan oleh Rudy Tinangon dan Joko.SP Sutradara EWS Yuwono Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawang Dalam seri yang ke-11 ini didukung oleh para pemain Peri Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Marlon sebagai Dangdi, Eli Panca sebagai Nyirongkot, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Lili Nur Indasari sebagai Nari Rate, Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu sama sekali belum menangkap. Apa sebenarnya yang dimaksudkan Dangdi? Dia malah mencurigai anak kepala desa Mangguntur itu mau berbuat curang dengan memancingnya datang ke Candi Walandit. Dangdi, kau ingin aku pergi ke Candi Walandit? Aku bukan orang yang terlalu bodoh untuk bisa kau jebak dengan cara semudah itu. Kau mengira aku menjebakmu Kamandanu? Buat apa? Banyak orang yang telah mengenal kelicikanmu Dangdi. Dan orang-orang itu telah menyampaikannya padaku. Ya, terserah Kamandanu. Mau percaya atau tidak bukan urusanku. Tapi kalau kau ingin tahu tentang diri pacarmu itu, nah, sebaiknya kau turuti apa yang kukatakan. Pergilah berkuda ke Candi Walandit. Kalau aku ingin menemui Nari Rati, aku akan ke Mangguntur. Kapan saja aku mau. Bukan ke tempat di mana kau pernah akan memperkosa gadis itu. Nah, Dangdi. Apa katamu sekarang? Kasian sekali kau Kamandanu. Kasian Arya Kamandanu. Ada seekor serigala tidur bersamanya dan telah menerkam daging pahanya, tapi dia tidak merasa. Kasian. Apa maksud kata-kata Dangdi itu? Ada seekor serigala telah tidur bersamaku dan telah menerkam daging pahaku. Tapi aku tidak tahu. Apa maksudnya? Huh. Masa bodoh. Orang seperti Dangdi memang banyak akalnya untuk mencelakakan lawannya. Kalau tidak waspada, aku bisa terjebak. Sampai menjelang senja, Arya Kamandanu berada di tepi padang ilalang. Matahari mulai kemerah-merahan ketika pemuda itu menyentakan tali kudanya. Dan sebentar kemudian, hewan perkasa itu telah berlari bagaikan terbang. Aku berkelana mencari cinta. Ke desa-desa yang jauh. Akhirnya di Candi Walandit, ku puaskan dahagaku. Hmm. Apa maksudnya kakak Ndwi pangga menuliskan syair ini? Candi Walandit. Apa ada hubungannya dengan kata-kata Dangdi? Malam itu, Arya Kamandanu tak bisa tidur. Pikirannya terganggu oleh bunyi syair kakaknya yang ditemukannya di halaman rumahnya. Pagi harinya, dia mencoba membicarakan masalah itu dengan Arya Dwi pangga. Aku menemukan sobekan daun rontal ini di halaman. Barangkali tertiup angin yang menerpa daun jendela kamarmu, kakak. Hmm. Iya. Ini memang syairku. Terima kasih, Adika Mandanu. Syairmu itu bagus? Aneh sekali. Bukankah kau tidak menyukai syair? Syair, mengapa tiba-tiba kau memuji syairku? Maaf, kalau kakak Ndwi pangga keberatan mendengar pujianku. Hmm. Ada yang ingin kau ketahui tentang syair ini? Hmm. Ada yang ingin kau ceritakan tentang syair itu? Hmm. Syair ini tidak istimewa, hanya mengisahkan dua insan yang sedang mabuk asmara. Setiap orang mengalaminya, tidak ada yang istimewa. Kalau kau mengatakan bagus, barangkali ada alasan tertentu. Sudahlah, untuk apa kita bicara soal syair? Syair tidak untuk dibicarakan, tapi untuk dinikmati. Kakang Ndwi pangga, kata-katamu terlalu angkuh. Seolah-olah kau mampu menelan seluruh isi bumi ini dengan syairmu. Adika Mandanu, mungkin kau tidak akan percaya kalau ku katakan bahwa aku bahkan sanggup menelan matahari dengan baik-baik syairku. Memang, sejak peristiwa beberapa waktu yang lalu, yang menyangkut diri Nari Ratih, dua bersaudara itu nampak tidak rukun lagi. Hubungan mereka tidak selaras lagi. Nyirongkot yang tahu dua momongannya, sering terlibat ketegangan, tak mampu berbuat apa-apa, kecuali mengelus dada. Nger, Kamandanu, mau kemana? Aku mau pergi, bibi. Bibi jaga rumah. Jangan kemana-mana dulu sebelum aku kembali. Wah, wah, wah. Kau semuanya pergi. Angger Dwi pangga sudah sejak pagi tadi. Pergi, belum kembali. Sekarang, Angger Kamandanu juga mau pergi. Semuanya pada senang pergi. Biarlah. Biar aku saja yang sudah tua ini di rumah saja. Apakah ada hubungannya antara syair yang ditulis Kakang Dwi pangga? Dengan apa yang dikatakan Dangdi? Ku perhatikan akhir-akhir ini, memang dia jarang di rumah. Sering pergi, dan tidak meninggalkan pesan apa-apa pada Bi Rongkot. Aku jadi penasaran. Barangkali jawabannya ada di Candi Walandit. Aku harus ke sana sekarang juga. Aku akan masuk dari arah Gapura bagian belakang. Hatiku mendadak berdebar-debar. Jangan-jangan peristiwa yang bakalku alami adalah peristiwa yang menyakitkan. persetan. Persetan. Mengapa kau menangis, Rati? Tidak ada yang perlu kau tangisi lagi. Tangisku adalah tangis bahagia, Kakang. Seorang wanita juga akan menangis kalau hatinya sedang tertimpa kebahagiaan yang tiada tarahnya. Hmm. Coba kau pejamkan matamu barang sejenak. Nanti aku jatuh tertidur. Kalau kau tidur, aku akan terbaring menunggu di sampingmu. Nah, sudah aku pejamkan mataku. Sekarang, apa yang mau kau lakukan, Kakang? Awas, jangan nakal. Kalau aku nakal? Aku akan menjerit. Ah, tidak ada seorang pun yang akan mendengar kau menjerit. Ada! Aku yang akan mendengar dia menjerit! Oh, Kakang! Kamandanu, apa yang kau lakukan di situ? Turunlah! Mau apa kau datang kemari, Kamandanu? Mau mendengarkan syair-syairmu tentang wanita? Bedebar! Oh, jangan, Kakang! Jangan bertengkar! Kau anak tidak tahu sopan santun! Apa kau tidak mempunyai pekerjaan lain selain mengintip orang? Hah! Rupanya benar apa yang dikatakan Dangdi. Aku telah tinggal serumah dengan seekor serigala. Dan sekarang serigala itu sudah menerkam daging pahaku sendiri. Kalau aku serigala, maka kau adalah seekor keledai. Kau keledai yang paling dungu. Bagaimana kau sampai tidak tahu daging pahamu kuterekam? Kakang Dewi Pangga, sekarang baru aku tahu siapa dirimu yang sesungguhnya. Berpuluh tahun kita hidup satu atap sebagai saudara. Tapi baru sekarang aku melihat Arya Dewi Pangga yang sesungguhnya. Pencuri maling! Hei, Kamandanu! Peliharlah kata-katamu! Ini ada seorang wanita. Berlakulah sedikit sopan! Jangan berpura-pura suci, hai serigala! Kedokmu sudah tersingkap! Belangmu sudah terungkap! Mau apa kau sekarang, ha? Mau mungkir? Tidak aku duga. Dengan alasan menolongku, dengan berpura-pura baik padaku, rupanya kau seorang pencuri paling tengik. Kamandanu, ingat! Aku adalah saudara tuamu! Aku tidak punya saudara tua seperti kau! Bagus! Sekarang kau mau apa? Aku mau ini. Ah! Jangan! Hentikan semua ini! Nari Rati, minggirlah kau! Tidak! Jangan, Kakang Kamandanu! Jangan bertengkar dengan saudaramu sendiri! Aku tidak mempunyai saudara seekor serigala! Minggir! Sudahlah, Kakang! Akulah yang bersalah! Bukan kau yang bersalah, Nari Rati. Dia itulah yang menerkam dari belakang. Dia memang licik seperti serigala. Aku yang bersalah, Kakang. Nari Rati yang bersalah. Bukan Kakang Dwi Pangga. Kau mau minggir atau tidak, Nari Rati? Minggirlah dan lihatlah! Bagaimana pisau ini akan menguliti serigala jahannam itu? Tidak! Minggir! Tidak! Lebih baik bunuhlah aku, Kakang. Karena akulah yang bersalah. Bunuhlah Nari Rati. Nari Rati. Kakang Dwi Pangga tidak bersalah. Akulah yang bersalah. Kalau kau mau membunuhnya, bunuhlah aku lebih dulu. Jahannam! Semua jahannam! Semua pencuri! Pencuri busuk! Ya! 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 Tidak kusangka. Hal yang berdua mengkhianati aku. Kalian mencuri busuk! Manusia comberan! Buah! Aku muak melihat kalian! Kakang! Kakang Dwi Pangga. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku... Aku... Aku merasa berdosa pada adikmu, Kakang Kaman Danu. Tenanglah, Rati. Bukankah ini sudah menjadi tekat kita berdua? Sudahlah. Hentikan tangismu. Semua ini akan berlalu. Bukit kurawan. Arya Kaman Danu melompat dari atas kudanya. Semuanya jahannam. Maya pada ini penuh setan-setan. Tak ada yang beres. Semuanya palsu. Apa gunanya semua ini? Apa artinya semua ini? Kebajikan. Kesatriaan. Kepahlawanan. Pekerti luhur yang diajarkan para dewa. Apa artinya? Hai, dewa-dewa yang bersemayam di atas langit. Turunlah dari atas tahtamu. Dan jawablah pertanyaanku ini. Apa maksudmu dengan semua ini? Mengapa kau bungkam? Mengapa kau membisu? Ayo jawablah pertanyaan Arya Kaman Danu. Siapa kau? Aku bukan dewa. Tapi akulah yang akan menjawab pertanyaanmu itu, anak muda. Aku tidak membutuhkan kau. Aku mau dewa yang datang. Anak muda, kau tidak pantas bertanya seperti itu. Tidak sopan. Bahkan kurang wajar. Apa pedulimu? Tidak berani kau memukulku seenak perutmu. Mengapa tidak berani? Memukul anak muda seperti kau. Sama mudanya dengan mengembukkan anjing. Sudahlah. Tak ada gunanya kau menyerang. Kecuali kau ingin kubuat babak pelur. Siapa kau ini? Kau pasti orang jahat. Karena kau tidak berani memperlihatkan wajahmu di balik cadar hitamu itu. Iya, iya, iya. Mungkin aku jahat. Tapi paling tidak, aku bukanlah manusia kelas kambing seperti kau. Kau mengenalku? Pemuda seperti kau ini. Banyak berceceran di pinggir jalan. Pemuda kusut. Pemuda berjiwa bekicat. Tidak tahan bantingan. Kalau aku mempunyai anak seperti kau. Sudah aku lempar ke dasar jurang biar menjadi makanan burung gagak. Iya, kau benar. Aku memang pemuda berjiwa bekicat. Aku pemuda tak berguna. Maka lebih baik aku mati saja. Bunulah aku. Bunulah aku, hai setan malam. Rugi tanganku membunuh pemuda seperti kau. Lebih baik membunuh sekor babi hutan. Bisa dipanggang untuk makan malam. Hei, mau kemana kau? Aku tak ada waktu bicara dengan orang seperti kau. Tapi sebelum pergi, ingin ku nasihatkan padamu. Jadilah pemuda yang tegar penuh semangat. Kau tidak bisa merengek pada siapapun untuk memperbaiki nasibmu. Juga tidak bisa menyalahkan keadaan. Apalagi memaki-maki dewa yang menguasai jagad raya ini. Nah, ingat-ingatlah kata-kataku ini. Hawa nafsumu jangan sampai memporok-porandakan akal sehatmu. Kata-kata manusia bercadar hitam itu telah menyentuh ujung harga dirinya sebagai laki-laki. Karena itu, buru-buru dia menata kembali pikirannya yang sedang kalut. Sebelum kemudian melompat ke atas kuda dan pulang ke rumahnya. Ayah, ayah sudah kembali? Dari mana saja kau, Kamandanu? Dari rumah seorang kawan ayah. Kawan perempuan? Kau bisu sekarang? Tidak, ayah. Kawan laki-laki. Muka-muka, kuyuh. Rambutmu acak-acakan. Pakaianmu kumal. Kau ini anak manusia atau anak demit? Hah? Duduk. Iya, ayah. Kamandanu dan kau, Dwi Pangga? Eh, iya, iya. Kalian berdua ini seperti anak-anak setan. Kalian telah membuat aku malu. Kalian telah mencembarkan nama baikku. Nama baik, Hanggareksa. Ayahmu. Baru saja aku masuk perbatasan kurawan. Dan orang-orang sudah menyambutku dengan omong-omongan yang menyakitkan telingaku. Dwi Pangga. Apa yang telah kau lakukan dengan para wati? Anak gadis ki di Pangkaradasa. Hah? Jawab! Kau mempunyai lidah untuk menjawab, Dwi Pangga? Hmm? Eh, eh, maafkan saya, ayah. Saya mengaku bersalah. Daniko, Kamandanu. Dulu kau pendiam. Kau penurut. Dan aku bangga karena kupikir kau mewarisi darah seorangmu. Kau punya bakat mencipta barang-barang pusaka. Tapi sekarang aku kecewa. Kau sudah terjerumus bermain perempuan seperti kakakmu itu. Apa yang kau lakukan terhadap anak gadis Rakyatworo? Hah? Dan apa yang kau lakukan terhadap Dangdi, anak kepala desa Manguntur itu? Ayo, jawab! Arya Kamandanu tidak segera menjawab pertanyaan empu hangga reksa ayahnya. Dalam hati, dia bimbang. Jawaban apa yang harus diberikan? Nah, para pendengar sekalian, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!